Oke bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan Lauda Oficial disini Untuk teman-teman yang baru saja visit bisa subscribe dulu untuk mendukung channel ini Baiklah perkesempatan kali ini kita akan membahas update terbaru dari website resmi sscsn.bkn.go.id Dimana website ini baru saja melakukan optimalisasi tepatnya pada layanan informasi yaitu menu info lowongan Jadi semalam BKN baru saja meningkatkan performa dari situs ini terutama di menu layanan informasi sudah lebih lengkap formasinya disini Kita bisa lihat dan bandingkan tampilan dari kemarin dan juga update tadi malam Ini sudah lebih spesifik dan lebih detail sehingga bisa lebih menggampangkan kita untuk mencari formasi sesuai dengan jurusan kita Caranya kita akan simulasikan Namun sebelum itu kita lihat terlebih dahulu jumlah pelamar yang sudah tercatat di BKN ter tanggal 4 Juli kemarin Ini bisa membantu kita untuk melakukan pemetaan, arkait, formasi dan instansi mana yang masih minim persaingan dan juga yang sudah update sekali persaingannya Baiklah langsung saja kita cek datanya sesuai dengan publikasi yang dilakukan oleh BKN per tanggal 4 kemarin Jadi per tanggal 4 sudah tercatat 1.740.267 orang yang telah membuat akun sedangkan yang sudah lanjut ke pendaftaran sebanyak 46.854 Untuk instansi kementerian dengan posisi pelamar terbanyak Di posisi pertama ada badan kependudukan dan keluarga berencana yaitu sebanyak 251.322 orang Di posisi kedua ada kementerian hukum dan HAM dengan jumlah 135.596 Kemudian ketiga kementerian perhubungan 80.466 Kementerian kelautan dan perikanan 42.287 Kejaksaan agung ada 41.379 Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ada 36.761 Badan intelijen 22.652 Kemudian mahkamah agung ada 20.031 Pemprov DKI 18.484 Kemudian yang terakhir ada kementerian komunikasi dan informatika sebanyak 17.695 Sedangkan untuk instansi dengan pelamar terbawah atau masih sedikit jumlahnya Kita bisa lihat disini ada 10 instansi Yang pertama Kota Bau-Baus dari tanggal 4 itu baru tercatat 1 pelamar Kemudian Minahasa ada 4 Minahasa Selatan 7 Buru Selatan ada 12 orang Malinau ada 13 Salmaera Barat 20 Takalar 23 Minahasa Tenggara 41 Gorong Talu 49 Dan terakhir Pemerintah Aceh Selatan Sebanyak 51 orang Demikian data pelamar yang masuk di BKN per 4 Juli 2021 Gimana teman-teman sudah punya target kan? Jangan mikir lama-lama karena pendaftaran cuma sampai tanggal 31 Kalau sudah punya target, buruan daftar Dan kalau belum punya target, ini kami kasih tutorial Agar kita bisa menemukan formasi sesuai dengan jurusan kita dengan mudah Oke, langsung saja check this out Oke, kita buka layanan informasi, tepatnya di menu informasi lewongan Nah, disini kita lihat tampilannya sudah komplit sekali Ada jenis pengadaan instansi, ada instansi tingkat pendidikan, kemudian pendidikan Oke, langsung saja kita simulasikan Pertama, di jenis pengadaan pilih saja sesuai dengan bidang teman-teman Mau CPNS, P3 Guru, atau P3 Non Guru Selanjutnya kita pilih instansi ya Teman-teman bisa memilih instansi salah satu jika teman-teman sudah mengetahui informasi di daerah tersebut Di instansi tersebut Tapi disini saya contohkan di semua instansi saja agar lebih umum Teman-teman bisa melakukan spesifikasi sendiri Kemudian untuk jurusan tingkat pendidikannya Saya pilih SLTA ya Jadi teman-teman nanti juga sesuaikan apakah serjana atau S2 atau seterusnya Disini di pendidikannya saya pilih SLTA Teman-teman bisa memilih jurusan sesuai dengan jurusan pendidikannya Kemudian kita klik cari Maka disini akan muncul banyak sekali formasi SMA yang dibutuhkan Misalnya salah satunya kita lihat disini Ada pemerintah Bolang Mangondo Timur Dengan jabatan yang dibutuhkan itu polisi panggung peraja penempatannya di Bolang Mangondo Timur Untuk tingkat pendidikannya itu SMA Kemudian formasi yang digunakan adalah formasi umum Bukan untuk disabilitas Dan kuota yang dibutuhkan ada 10 Disini juga ada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Karawang, Karimun, Kepelauan Aru Dan kita bisa melihat kuota yang satu disini Nanti teman-teman silakan temukan sesuai dengan jurusannya masing-masing Jika tampilannya disini masih terbatas Kita bisa memilih ini untuk menampilkan keseluruhan dari formasi instansi ini Jadi disini semua komplit Dan lebih spesifik lagi dibandingkan dengan tampilan kemarin Yang terbatas hanya kita bisa memilih instansi Tanpa bisa memilih background pendidikan Oke kita coba simulasikan satu lagi untuk formasi S1 Disini kita pilih S1 Kemudian untuk jurusannya ada background pendidikannya Kita bisa pilih disini ada banyak Sesuaikan dengan background teman-teman Kita juga bisa mengetikan klunya disini Supaya lebih cepat misalnya administrasi pendidikan ya Kita ketikan saja disitu Maka akan muncul semua pilihan tentang administrasi pendidikan disini Demikian juga dengan jurusan lain Ketikan saja misalnya disini adalah komputer Nah disini ada banyak teknik komputer Ada keterampilan teknologi informatika Ilmu komputer dan lain-lain Kita pilih saja Coba salah satu dari jurusan kita Misalnya informatika dan komputer Kemudian kita klik lagi cari Nah maka akan muncul kembali jurusan Dan juga instansi yang membutuhkan Sesuai dengan background pendidikan yang kita pilih tadi Disini ada banyak Teman-teman silahkan lakukan cara ini Untuk mempermudah teman-teman Mencari formasi Sesuai dengan background pendidikannya Oke demikian yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan teman-teman semua lolos Dan menjadi ISN di tahun 2021 ini Dan sebelum kami akhiri video ini Kami ingin menyampaikan dukung Krips Channel ini Dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Serta share kepada teman-teman kita yang lain Karena kami akan selalu mengupdate informasi teman-teman Terkait dengan CPNS dan juga P3K tahun 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you in the next video